Seris Redmi Note 11 diluncurkan akhir bulan lalu di pasar global Terdiri dari Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro, dan Redmi Note 11 Pro 5G Satu-satunya model 5G jajaran model quad camera adalah Redmi Note 11 Pro 5G Dan ponsel Redmi Note 11 Pro 4G yang kurang peminatnya Xiaomi dengan demikian tampaknya memperluas jajaran smartphone-nya Lebih lanjut sekarang dengan model 5G lain Dan daftar IMEI-nya menunjukkan bahwa akan disebut Redmi Note 11S 5G Xiaomi UI telah melihat nomor model K16 baru pada database IMEI yang dipasangkan dengan nama kode Opal Nomor modelnya sangat mirip dengan K16A yang dimiliki Poco M4 Pro 5G Dan Redmi Note 11 5G di China sehingga kemungkinan model Note baru ini Dapat memiliki spesifikasi yang hampir identik dengan kedua smartphone tersebut Oke mungkin gak usah banyak bacot guys Demi menghargai waktu kalian yang sangat berharga berikut ini adalah spesifikasi dan harga yang kami temui di situs GSM Arena Gizmo China, 91 Mobile, dan Riker dari India yang sangat akurat Desain Redmi Note 11S 5G kabarnya bakal identik dengan Redmi Note 11S biasa Meski dibanderol terjangkau desain Redmi Note 11S 5G tidak terkesan murahan Bodi Redmi Note 11S 5G memiliki ketebalan 8,1mm sehingga nyaman ketika dipegang Terutama oleh pengguna yang memiliki telapak tangan kecil Redmi Note 11S 5G punya layar IPS luas 6,43 inci dengan sebuah lubang di layar Xiaomi menyebutnya sebagai dot display karena lubang di layarnya kecil untuk menempatkan kamera selfie Smartphone ini kabarnya akan membawa kecepatan layar cuma sampai 90Hz aja Berbeda seperti sang kakaknya seperti Redmi Note 11 Pro 5G yang sudah pakai refresh rate 120Hz Bahkan kemampuan layar pada Xiaomi Redmi Note 11S 5G Sanggup memberikan ketajaman resolusi Full HD Plus dengan perbandingan rasio 20 banding 9 Bodinya menggunakan material polikarbonat dengan finishing tidak terlalu gloss dan juga tidak terlalu doff Bodi belakangnya juga tidak licin meski tanpa casing Kedati demikian ketika dipegang tanpa casing Bodi Redmi Note 11S 5G sepertinya akan menampilkan banyak ceplakan tangan Jika memilih untuk menggunakan casing, Xiaomi kabarnya sudah menyiapkan casing silikon bening di kotak kemasan Xiaomi menempatkan dual atau triple kamera di bodi belakang Kamera utama Redmi Note 11S 5G tampak paling besar Di bawahnya terdapat dua modul kamera berukuran lebih kecil Pada bagian sampingnya terdapat sebuah LED flash Sementara di bagian frame kamera terdapat tulisan 50MP Di sisi kiri bawah smartphone ini disematkan logo Redmi Selain itu, kinerja dari spesifikasi Xiaomi Redmi Note 11S 5G pun tak bisa dilepaskan oleh susunan komponen hardware dan software yang dibawanya Salah satu yang utama adalah penggunaan chipset dari Mediatek Yakni Mediatek Dimensity 810 fabrikasi 6nm Yang tentu berpengaruh kuat pada bagaimana gerak sistem kinerjanya Seperti diketahui, Dimensity 810 adalah chipset 5G kelas Menengah dan penerus Dimensity 800 Chipset baru ini menawarkan kecepatan klop yang lebih cepat dibandingkan pendahulunya Jika dibandingkan dengan chipset Snapdragon 695 Chipset ini masih kalah dengan Snapdragon 695 Walaupun begitu, chipset Dimensity 810 ini menyasar ke kalangan smartphone kelas menengah di harga 2 jutaan saja Di sisi lain, Xiaomi Redmi Note 11S 5G juga telah membenamkan RAM 6x8GB Yang sangat responsif dalam memberikan akses multitasking Ditambah dengan beberapa varian memori internalnya Antara 128x256GB yang diklaim sudah cukup memadai dalam menjamin penyimpanan Kemudian, dari segi urusan grafisnya Smartphone ini akan didukung oleh kartu grafis Mali-G57MC2 Yang dinilai sebagai varian GPU standar Dari berbagai komponen tersebut Seluruh kinerjanya akan disokong oleh OS Android 11 yang didukung oleh user interface MIUI 13 Kamera menjadi salah satu sektor yang tentu mendapat perhatian tersendiri dalam bagian spesifikasi Xiaomi Redmi Note 11S 5G ini Kenapa demikian? Sudah barang tentu bahwa fitur kamera adalah fitur yang tentu saja akan menjadi bahan pertimbangan utama dari kalian sebelum membeli ponsel ini Karena hal tersebut maka bukan hal yang mengherankan Jika spek Xiaomi Redmi Note 11S 5G Malah mengandalkan dua kamera sebagai fitur fotografi utamanya di sisi belakang Dua kamera tersebut masing-masing memiliki kemampuan lensa berbeda dan fungsi sendiri-sendiri Mulai dari 50MP sebagai lensa wide Kemudian 8MP ultra wide Kedua kamera pada Xiaomi Redmi Note 11S 5G Juga telah didukung kemampuan daerah rekam 4K yang tentu menambah nilai plus tersendiri di mata kalian Jika dibandingkan dengan chipset Snapdragon 695 Malah chipset Snapdragon itu tidak bisa dibekali fitur perkembangan video sampai 4K Resolusi kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 11S 5G tersebut cukup mumpuni Yakni 16MP dengan dukungan fitur HDR dan panorama Yang benar-benar akan memanjakan para pengguna dengan hasil portret berkualitas Beranjak ke sektor lain Kini saya akan memulas lini konektivitas yang diusung oleh spesifikasi Xiaomi Redmi Note 11S 5G Sebut saja seperti Bluetooth 5.2 Koneksi NFC, infrared port, dan USB Type-C yang tentunya memiliki fungsionalitas cukup tinggi Apalagi Xiaomi Redmi Note 11S 5G masih mempertahankan lubang audio 3.5mm Yang mana sudah barang tentu akan mempermudah pengguna Jika mendengar musik melalui headset kabel Kemudian lini baterai yang diusung oleh spesifikasi Xiaomi Redmi Note 11S 5G pun Juga bakal turut serta kami bahas sebagai salah satu bahan pertimbangan Mengingat sektor baterai disini sangat penting sebagai salah satu komponen vital dalam menjamin kebutuhan daya Di sisi lain kapasitas tenaga yang dimiliki baterai ponsel Xiaomi ini juga tak tanggung-tanggung Karena memiliki daya besar hingga 5000 mAh dengan pengisi daya cepat 33W saja Tak hanya mengulas sisi spesifikasinya saja Kami pun juga akan turut menelak informasi terkait soal harga Xiaomi Redmi Note 11S 5G terbaru Yang perlu untuk kalian ketahui pula Mengenai soal harga ponsel Xiaomi ini Satu hal yang pasti bahwa perangkat ini merupakan produk kelas midrange Yang mana kemungkinan banderolnya akan terjangkau Meski begitu tak sedikit yang beranggapan dan berspekulasi Bahwa harga Xiaomi Redmi Note 11S 5G Diprediksi akan berada pada kisaran 2 juta hingga 3 jutaan di pasar Asia Tenggara Jelas harga tersebut dirasa realistis Meski tetap ada potensi perbedaan nominal ketika nantinya ponsel ini resmi diluncurkan Yang jelas bahwa Xiaomi Redmi Note 11S 5G adalah perangkat kelas menengah Yang mana siap hadir untuk memenuhi kebutuhan para pembuna Akan akses smartphone sehari-hari Jika ada informasi terupdate mengenai ponsel ini Mungkin kami akan memberikan informasi terbaru dalam beberapa minggu ke depan Jika kalian tertarik dengan update informasi tentang smartphone ini Kalian semua boleh komen di kolom komentar Apakah smartphone ini patut kita bahas atau hanya kalian skip aja karena spesifikasinya kentang Oke disini kami pamit sampai berjumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih telah menonton